Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. 3.000 ya, kayaknya retest lagi ke struktur di 62.500-an ya. Untuk Ethereum terjadi koreksi lem di dalam sebesar 2%-an, sementara untuk BNB terjadi koreksi 0,75%. Solana, dia ngedump sebesar 5,31%, XRP koreksi 2,73%, Dogecoin 3,06%, Tonecoin 1,27%, dan Cardano terkoreksi sebesar 2,84%. Jadi kemarin Bitcoin yang lebih parah, dropnya sekarang giliran alts ya. Oke, untuk sekarang seperti biasa reminder bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter, buat kalian yang belum follow silahkan bisa follow di atoskriptoindo. Next, kita geser ke economic calendar. Untuk hari ini, tanggal 29 April, hari Senin, dari US itu nggak ada yang terlalu penting ya. Jadi hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Sementara untuk besok, tanggal 30, dari US, dari US, oh akan ada Chicago PMI, dan juga akan ada CB Consumer Confidence. Gita ini kita bahas besok. Next, kita geser ke news, dan news ini datang, well ya, dari seluruh dunia ya, ini international. Karena secara transaction fees, para miners drop sampai ke 35%. Jadi, di tanggal 26 April itu halving day ya, berarti waktu halving day itu kan tanggal 20 ya, itu 80 juta USD sampai jadi turun ke 6 jutaan. Which is, ya turun dengan signifikan. Itu menunjukkan 2 hal. Yang pertama adalah karena efek halving, memang mengurangi ya, mengurangi apa namanya, mining fees ya. Sorry, bukan mining fees, tapi block reward ya. Nah, selain dari itu juga, ya memang demand dari kripto sekarang sedang sedikit, ya bukan sedikit ya, memang sedang turun gitu, suka nggak suka. Karena, gue cukup yakin banyak yang berharap kemarin tuh saat halving di tanggal 20 ya, disinilah ya. Ini akan lanjut naik, seret ya. Ternyata apa yang terjadi? 20, 2, 2, 2, loh kok turun, turun, turun ya. Lagi-lagi. Orang banyak yang berpikir akan lanjut lagi nge-pump ke 100 ribu dan seterusnya. Padahal, seperti pembahasan kita dari sebelum-sebelumnya, menurut gue ini sudah priced in. Ini momentum sudah kebentuk dari awal 2024, halving nih. Wah, halving, 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 halving. Orang beli duluan, orang beli duluan. Sideways, sideways, menuju ke tanggal 20-nya. Malam-malamah, gitu. Jadi, ya ini bisa dibilang, for now ya, for now. Ini bisa dibilang adalah klasik, apa namanya, buying the rumor, buying the rumor and selling the news. Begitu, ya. Overall sih ya, kita lebih baik ya, lebih baik bersiap-siap bisa sampai ke bull support band. Yang ada di angka, sini ya, bull support band itu, ini kenapa trading view, suka error ya. Belakangan ini suka error. Ya, gue udah sampai hafal lah, trading view. Trading view itu di, eh sorry, bull support band itu sekarang ada di angka 55 ribuan. Ya, berarti di daerah sini nih, ya. Nah, harus siap lah, possibility-nya bisa sampai sana, ya. Kayak gue udah sering bilang analogi sebelumnya adalah, kalau lo pernah, ya pernah combat sport, apapun lah ya. Boxing, Muay Thai, atau apapun. Pukulan atau tendangan yang bikin lo KO adalah pukulan atau tendangan yang lo nggak lihat sama sekali. Lo nggak lihat, lo nggak siap, pam, kena dan ujung-ujungnya KO. Ya, biar lo nggak KO, mendingan mempersiapkan dulu kemungkinan bisa sampai ke situ, ya. Kalau kita udah siap dengan kemungkinan bisa sampai ke 55 ribu, bahkan lebih rendah, nah, saat kejadian lo nggak panik dan nggak KO, gitu, ya. Oke, kurang lebih seperti itu, ini juga untuk interest rate bisa ya. Interest rate sendiri ya, kita masih, ya udah hafal dari kemarin-kemarin gue udah bahas ya. Semoga dia bisa turunnya itu pas di waktu yang tepat, jangan sampai US resesi. Karena kalau US resesi dulu, maka Bitcoin siap-siap bisa mengalami seperti ini deh, ya. Mengalami di masa-masa ini nih. Nah, ya. Ini interest rate turun, tapi US resesi, jadi drop, ya. Itu kurang lebih untuk Bitcoin secara garis besarnya ya. Next, kita geser ke index dollar. Index dollar kita bisa di sini juga, kondisinya itu... Ya, bisa dibilang nggak bagus-bagus amat sih ya, kemarin kan tanggal 26 nge-pump, ya. Nah, sekarang yang mulai koreksi, tapi MA20 masih menjadi masalah utama nih bagi index dollar kalau gue lihat, ya. Semoga dia lanjut membuat lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya, ya. Oke, next, kita geser ke Bitcoin Dominance. Untuk Bitcoin Dominance sendiri masih adem-adem aja di atas dari MA50. Kita lihat apakah dia berhasil mantul dari 50 dan lanjut lagi retest ke 54,5 dan seterusnya, ya. Kalau nggak, wah ini jangan-jangan momentum dari Bitcoin Dominance bisa mulai melemah lagi. Ya, kalau sampai jempol dari 50, bisa ke 200, ya siapa tahu bisa lanjut sampai beneran terjadi altcoin season. Tetapi, biasanya nih ya, biasanya, gue baru dapet data baru juga nih, ya. Gue baru dapet data baru di cycle ini. Karena terus-terusan, kita harus terus belajar. Kita nggak bisa namanya tuh pakai ilmu yang terus berapa tahun lalu. Kita harus terus tiap hari ngeliat ada nggak sih perkembangan lo di market. Satu data baru yang gue temukan adalah saat terjadi QT atau quantitative tightening, ya. Yang kalau kita lihat tuh masih, ya, dengan gampang di sini nih, ya. Balance sheet, ya, kita masukin. Nah, selama ini masih turun, kecenderungannya apa? Kecenderungannya itu, Bitcoin Dominance akan cenderung lebih besar, begitu. Atau kesimpannya, Bitcoin akan cenderung outperform altcoins. Nah, altcoin season yang besar-besarnya tuh terjadi biasanya saat ini. Saat apa? Saat mulai terjadi peningkatan balance sheet dari US. Nah, di sini nih, ini disebut sebagai QE. Nah, di QE sini yang altcoins baru gila-gilaan menghajar Bitcoin, begitu. Ya, lagi-lagi, statistik baru ini cukup menarik. Kapan kita mulai naik lagi seperti di sini, ya, kita nggak pernah bisa tahu. Tapi yang tentunya pasti juga akan berhubungan dengan interest rate, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu overall-nya. Next, kita akan geser ke balemid. Tetapi sebelum kita masuk ke balemid, seperti biasa, gue akan disclaimer dulu. Bahwa semua konten dari TCI, bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu, bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's place brought to you by Gate.io. Di mana kita bisa trade lebih dari 1.700 cryptocurrency secara safe, quick, and easy, ya. Dan juga yang keren dari Gate.io ini yang banyak orang nggak tahu, dia itu sudah sejak dari 2013. Ini salah satu cryptocurrency exchanger yang original, ya. Yang dari awal banget. Jadi yang pasti sudah sangat terpercaya dan banyak banget keuntungannya. Salah satunya kita bisa mengikuti startup, ya. Di mana di startup ini kita bisa claim literally with zero dollars berbagai macam airdrop, ya. Seperti di sini ada Lilius, ada Credify, lalu juga ada Apu, Apu Staja, dan seterusnya, ya. Nah, ini bisa lu terus claim karena mereka mengupdate ini maybe per, ya, tergantung. Bisa sebulan dua kali, tiga kali, tergantung proyeknya. Ya, tapi lagi-lagi, sangat menarik. Selain dari itu juga, di sini kita itu bisa trade berbagai macam crypto, ya. Lagi-lagi 1.700 ini kayaknya salah satu paling banyak di dunia, ya. Dan juga di sini kita bisa mendapatkan up to 6.666 USD in welcome rewards, ya. Selain dari itu juga yang eksklusif untuk TCI, lu bisa mendapatkan, ya, eksklusif hadiah. Ya, eksklusif hadiahnya apa? Ini berlangsung dari tanggal 22 April sampai tanggal 6 Mei. Jadi waktunya masih lumayan ada panjang, lah, ya. Kita bisa di sini dengan deposit lebih dari 50 USD, lu bisa mendapatkan 5 dolar. Lebih dari 200 dolar, kita mendapatkan 10 dolar. Dan apabila peragangan spot kita lebih dari 200 dolar, secara volume-nya kita akan mendapatkan 5 dolar lagi. Peragangan spot lebih dari 1000 dolar, kita akan mendapatkan 10 dolar. Dan seterusnya, ya. Sekali lagi, ini hanya berlaku bagi lu yang menggunakan link reflagi terbawah. Karena ini adalah event khusus Get Out Ayo dengan Toshi Kripto Indonesia. Di botol yang tertarik, silakan bisa ikutan. Dan menggunakan link reflagi kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, kita bisa lihat di sini, ya. Dia terlihat jelas, lah, ya. Saat MA20 sudah semakin menekat, dia cenderung lebih takut dan lebih drop, ya. Nah, untuk sekarang, sih, buy limit masih ada di buy limit ke-2 dan ke-3, ya. Buy limit ke-2 itu di angka 62.517 dan buy limit ke-3 di 61.158. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futures-nya, kita bisa lihat di sini, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 62.517, kita bisa buka posisi long dengan target IP kita di MA20. Sementara untuk posisi short-nya, otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target IP kita di angka 62.517. Itu kurang lebih set up untuk di Bitcoin, ya. Very simple. Dan, ya, tetap, ya, suka nggak suka, kita masih dalam kondisi yang cenderung lebih bearish now, ya, untuk Bitcoin. Apalagi dengan pola candle kemarin, ya. Sorry, bukan pola, tapi bentuk candle kemarin yang menunjukkan bahwa para seller cenderung menang dan para buyers tertekan dengan wik yang ke atas seperti ini, ya. Oke, next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum, dia retest 1, retest 2 di 32.790. Untuk posisi spot-nya sih ya sebenarnya masih sama, ya. Balimet pertama di MA20, balimet kedua di 3.156, dan balimet ketiga di 3.014. Untuk posisi future-nya, kita sudah dapat posisi short, karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 3.279. Nah, target TP kita adalah di MA20 atau balimet pertama. Itu untuk posisi short. Untuk posisi long-nya, tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 3.279, ya. Itu kurang lebih set up untuk di Ethereum. Ethereum cenderung sedikit lebih bullish dibandingkan dengan BTC, secara struktur, at least. Karena kemarin Ethereum dapat 1, apa ya, 1 news yang cukup bagus, di mana dia sudah di-list di DTC, ya. Itu merupakan salah satu tanda-tanda, ada kemungkinan dia di-approve ETF spot-nya, ya. Next, kita masuk ke Solana. Untuk Solana, dia cenderung bearish, ya. Apalagi setelah sudah dipukul oleh MA20, ya. Di Solana, kita bisa lihat dengan sangat jelas, MA20 benar-benar menjadi tukang pukul dari, April awal, ya. Di sini lihat, nih. Reject, reject, ya. Death Cross makin kuat, ya. Jadi, waduh. Menyeramkan, ya. MA20 mulai jadi tukang pukul kayak di bear market, ya. Tapi, baik lagi. Ini masih buran, ya, menurut gua. Tapi, kita butuh koreksi yang dalam, karena, ya iyalah, 7 bulan, ya. 7 bulan, BTC nggak koreksi-koreksi, ya. 7 bulan, monthly close-nya itu selalu bullish. Ya, normal lah kalau terjadi koreksi, ya. Oke. Untuk posisi spot-nya, berarti kan tinggal tersisa di, ini kan, 1, 2, tinggal 3. Yang 3 itu di angka 133,8, ya. Nah, ini tinggal jadi balimit terakhir. Untuk posisi futures-nya, apabila terjadi retest kedua pada hari ini, kita bisa buka posisi long dengan target HP di 144,14. Tetapi, ini posisi long-nya cenderung agresif, ya. Buat yang konservatif sampai intermediate skip aja. Tapi, buat yang agresif mungkin boleh, karena merasa sudah retest tanggal 27 kemarin, ya. Posisi short-nya, kita juga bisa pasang short, ya. Pasang limit di sini. Retest kedua, otomatis kebuka posisi short dengan target HP di angka 133,8. Next, kita masuk ke BNB. Untuk BNB, dia gila, ini ya. Memang nggak ada obatnya BNB itu, ya. Dia masih dekat sama higher high dia di Maret kemarin, ya. Balimit juga semua masih utuh. Balimit 1, sekarang gue, ini ya, ini karena sudah terlalu dekat, jadi gue masukin aja, jadi 1 balimit, ya. Balimit pertama di MA20 atau 50, balimit ketiga di 522,4, dan balimit ketiga jauh di bawah di 401,4, ya. Ini salah satu exception nih cukup unik nih dari cycle kemarin juga, ya. BNB cenderung lebih tahan banting bahkan dibandingkan dengan BTC. Nah, oleh menurut gue lagi-lagi simple, karena memang di Binance banyak banget, ini nih, banyak banget event, ya. Banyak launch pool yang terus-menerus sebulan sampai tiga kali, gitu ya. Dua sampai tiga kali. Jadi banyak orang yang nge-hold BNB, karena bisa mendapatkan perks dari situ, ya. Untuk posisi futures-nya, retest 1, retest 2 sudah terjadi di 613,2. Udah di-hold dari sini, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah hari ke-6 nih, ya. Tapi nggak apa, bisa tetap di-hold memang karena, ya, nggak terjadi pemecahan struktur, ya. Maka dari itu target TP-nya masih sama di MA20. Untuk posisi short-nya, posisi long-nya tinggal kita balik saja logikanya, retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support. Kita bisa buka posisi long. Dengan target TP di 613,2. Next, kita masuk ke render. Untuk render, kita bisa di sini, dia sayangnya jebol by limit ke berapa ini berarti? By limit ke-2. Yang tinggal tersisa adalah by limit ke-3. Di angka, berapa ini? Di angka 7,46. Itu untuk posisi spot di render, tinggal tersisa di by limit ke-3 di 7,46, 5, ya. Nah, untuk posisi futures-nya, untuk posisi futures-nya, untungnya ini kena target TP ini. Waduh, asik banget, ya. Daily close-nya di bawah, tapi kalau lo nggak pasang target TP, ya, kalau lo pasang target TP, kena, ya. Retest 1, retest 2 di 8,035. Udah gitu dia nge-pump dulu ke 20, ke-reject, langsung daily close di bawah. Nah, jadi ini dia. Ya, pentingnya kita pasang target TP langsung, ya. Karena bisa aja dia cuma nge-wake dan beres, gitu, ya. Buat lo yang nggak lupa pasang target TP, eh, ya, buat lo yang pasang, ya, berarti, ya. Lo profit 5%-an. Buat lo yang lupa pasang dan baru lihat sekarang, berarti cut loss, ya. Waduh, memang kadang-kadang market tuh kejam, ya. Nah, untuk posisi short-nya, kita lihat di sini malah sudah terjadi retest pertama di 8,035 sebagai resisten. Kalau sampai besok daily close-nya masih di bawah dari 8,035, kita bisa limit posisi short di sini. Kalau kena lagi, berarti otomatis kebuka, target TP kita di 7,465 atau boleh juga di sini. Ya, boleh juga di 7,663. Itu adalah tentunya target TP yang lebih konservatif, ya. Oke, itu kurang lebih setup untuk hari ini, ya. Seperti biasa, gue ingatkan, 3 golden rule. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk crypto. Oke, guys. Jadi, itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lo pengen men-support channel kita, ya, TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya. Tetapi, apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya. Dari Bybit, Huobi, Maxi, Toko Crypto, dan banyak lagi, ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau lo menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.